Seperti yang terlihat di sekolah menengah pertama negeri 13 kota Bengkulu, sebanyak 150 calon siswa baru yang telah mendaftar secara online terpaksa harus mendatangi sekolah untuk melengkapi tahapan pendaftaran. Dalam proses ini, calon siswa baru diminta untuk menyerahkan berkas pendaftaran serta mengikuti uji kompetensi dasar sebelum dinyatakan lulus dan diterima di sekolah tersebut. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB mengatakan, seluruh tahapan tatap muka ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Proses penerimaan seperti uji kompetensi dengan guru penguji dirasa tidak memungkinkan dilakukan secara daring atau online. Untuk memberikan rasa nyaman, panitia juga mewajibkan proses uji kompetensi ini didampingi orang tua calon siswa. Perkas ini sebagai tanda kakb. mereka sudah mendaftarkan di perkasan kakb. Di sini, kalau yang sudah ada nilai SKH uji sementara dari sekolah, kemudian ditambah ini ada kakak, aktor, kemudian ada juga surat keterangan lagi, bagi yang punya, yang punya enggak apa-apa. Kemudian ada, ini kalau yang mempunyai kartu, kartu, beasiswa, diama SM, KIP, atau Nasko BEM. Sesuai jadwal yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, pelaksanaan PBDB Tahun Ajaran 2020-2021 Tingkat SMP baru akan dimulai pada 25 Juni hingga 4 Juli 2020. Meski begitu, SMP Negeri 13 tetap melakukan proses penerimaan lebih awal sesuai arahan wali kota Bengkulu. Dalam penerapannya, SMP Negeri 13 Kota Bengkulu difokuskan sebagai sekolah tingkat menengah pertama berbasis keagamaan.